Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi channel saya Muhammad Yusuf salam otomotif ke teman-teman sos teman-teman subscriber dimanapun anda berada sahabat otomotif salam otomotif semoga anda semua di mahpun anda berada sehat selalu dan diberikan kemudahan oleh Allah amin Oke teman-teman kali ini saya akan membahas restorasi eh bukan restorasi ya namanya lebih ke modifikasi ganti warna ya teman-temannya ganti warna rangka blok mesin dan cat body full ya teman-temannya dan sebagian kita Chrome juga dan seperti apa nanti hasilnya semua teman-teman suka dengan video ini kita akan bahas satu-satu ya teman-temannya yang terutama untuk teman-teman semua yang mempunyai ninja yang masih mungkin bingung dengan warna apa yang akan mau diganti ya kita coba dengan warna ini sebetul teman-teman suka Oke kita akan tonton langsung ini kita akan bahas dari mulai rangkai ini rangka warna hijau dan ini semua di Chrome handle dan teman-teman bisa lihat yang apa aja yang di Chrome ini kayak kaliper ya kan kalau tutup standar handle dan yang lain-lainnya ada semacam bau dia step belakang dan bracket lampu depan dan segitiga atas juga di Chrome ya temen-temen ya Oke seperti apa nanti akan jadinya temen-temen jangan jangan skip tonton terus semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman semua dan hiburan saja ya temen-temen ya Oke nih Arab juga di Chrome ya sekarang ini kan belum dipasang ya mesinnya kita akan pasang dulu mesinnya nanti seperti apa setelah dipasang ya mesinnya tampilannya kita akan mulai dari mana ya dari blok dulu ya ini dari blok-blok ini seperti standar pabriknya pabriknya kan memang warnanya sih nggak seperti ini ya tapi tetap dia nggak mengkilat dop modelnya dan ini pun warnanya saya bikin dop lagi pernisnya pakai penistop ya temen-temen ya pernya pakai penistop berikut blok mesin tapi kalau yang standar pabrik kan blok seher itu dia warnanya beda sendiri ya silver ya temen-temen ya tapi kali ini saya samakan blok seher dan blok kopling itu disamakan warnanya agar serasi sesuai ya nanti akan seperti apa jadinya buat temen-temen jangan lupa like dan subscribe juga ya temen-temen ya Oke sekarang ini di rangka-rangkainya warnanya hijau warna hijau dengan terang ya saya kasih dop juga sama biar lebih kalem ya temen-temen ya dan ini kali power dan ada tutup mesin Kawasaki nya itu di Chrome juga ya temen-temen biar enggak semua warnanya itu cat jadi agak ada mengkilat-mengkilatnya seperti apa kayak brekat segitiga itu ini saya ulang-ulang sedikit-sedikit biar temen-temen melihat secara jelas ya temen-temen sekarang langsung hasil perakitan pertama ya temen-temen ya ya ini seperti seperti ini ya temen-temen ya ini sudah dirakit sudah dipasang nah tapi ini belum semua ya bodi belakang belum dipasang juga ini baru tanky aja dan ini tanky juga dicet warnanya hijau ada kenapot pakai scrimpy dan ini blog-blognya seperti ini ya jadinya ya warnanya ini warnanya warna drop dikasih itu sekawasakinya itu tutupnya dikrum ya jadi kelihatannya gimana gitu ya ya jadi enggak enggak semuanya cetan jadi ada variasinya ada warnanya ada bling-blingnya gitu ya temen-temen ya dan ini blog saya juga sama untuk rangka ini warna hijau hijaunya saya kasih kasih hidup karena raka itu kan terang ya warna ini kan terang kalau saya kasih mengkilat lebih terang banget tapi kalau kasih hidup lebih kelihatannya itu lebih ini lebih kalem ya temen-temen untuk tanky juga ini saya kita cat model airbrush gitu artinya pakai set di stepping ini ya temen-temen dan untuk depan nanti kita akan pakai sparkboard bit lama dan ini tampilan sebelah kiri ya temen-temen seperti ini ini memang untuk mencet seperti ini itu enggak enggak sebentar ya lumayan lama juga karena apalagi posisinya sekarang 2019 akhir ini hujan terus ya temen-temen susah untuk kering ya dan untuk aki dikasih belakang karena biasa kalau sudah pakai model ini apa namanya akrilik seperti ini pasti aki geser ke belakang ya temen-temen ya auto step aram setelah dikrum seperti ini jadinya dan untuk tabungnya olisamping pakai botol biasa ya temen-temen pasti tahu yang udah pakai ninja modem-modem variasi tabung olis itu seperti apakan banyak macem ya temen-temen ada juga yang model akrilik gitu ya temen-temen lalu yang kiri ini seperti ini bloknya sama ya jadi kiri-kanan ini serasi warnanya bloknya bisa makan ini lebih kalem ya kalau dikasih dop ini lebih kalem menurut saya ini warna blok mesin ini saya suka gitu saya pribadi suka banget banget lebih kalem kelihatan jadinya ya kalau didopin ya temen-temen dan untuk yang kanan sekarang kita pasang in dulu tutup tipsnya dulu ya temen-temennya ini terpasang dulu tutup tipsnya yang teman-temen seperti ini belum lupa dipasang dari saya pasang dulu guys ini untuk bau-bau dan juga sacrum bau murhead murblok juga saya kom jadi biar ada bling-blingnya nggak buluk ya jadi kelihatannya kalau dari cat umurnya bersih itu lebih enak ya kelihatannya temen-temennya dan mur-mur blok bau-bau blok juga sama sacrum semuanya yang bagian-bagian mesin ini yang kelihatan tuh sacrum ya temen-temennya itu kayak bracket juga di chrome biar reserasi nih Oke sekarang sudah dipasang tutup kitnya sekarang kita pasang busi dulu ya temen-temen ya pasang busi bersihkan dulu jangan lupa karena kalau nggak kalau kotor atau basah biasanya nanti berpengaruh ya hidupnya ya mesinnya itu pasang dulu ini businya jadi buat temen-temen semoga ini menjadi motivasi juga buat temen-temen yang masih mungkin di luar sana yang bingung gitu atau pengen tahu artinya pengen tahu seperti apa sih kira-kira kalau seandainya dikasih warna terang seperti ini kayak semacam rangka seperti apa sih jadinya ya tampilannya seperti apa nah jadi seperti ini temen-temen kalau rangka dikasih warna hijau terang jadinya seperti ini ya temen-temen ya tapi kalau saya tadi pikir karena kan ini permintaan yang punya ya jadi saya cuma cukup menjain aja yang ini yang rangka ini kan dia mintanya memang warnanya hijau tapi dia bilang hijau bagus nggak ya tapi katanya biar nggak terlalu terang gimana saya bilang pakai Paris dog gitu jadi seperti ini jadinya lebih kalem ya temen-temen ya untuk warna body nanti di ini di perisnya biasa mengkilat ngadop ya kalau bodi hidup itu kurang bagus nah ini untuk sparing sayap depan sparkboard sparkboard juga ini menggunakan bit lama bit lama yang karbu ya temen-temen yang soknya yang kalian sebabnya itu masih ditabung shock ya nyatu ditabung shock ini juga belum saya kasih bracket ini mungkin nanti harus dikasih bracket dan sparkboardnya tuh ada yang harus dicuak dulu ya temen-temen artinya ngerobah lah ya temen-temen tapi bisa masuk ini tampilan depan-depan pakai proji eh stripping list-listnya warnanya kayak gini varian jadi menurut yang punya akan permintaannya itu ngejangan ngejangan hijau nyet jangan polos jadi hijau nyetuh dikasih warna terserah motifnya seperti apa dia bilang akhirnya saya bikin motif seperti ini atau temannya ini karya pertama saya kalau jelek jangan dibully atau temannya dan untuk tulisan Kawasaki ya kan kita sama stripping ini yang di atas stripping Kawasaki saya ganti jadi kaos kaki ini permintaan yang punya ini sedikit humoris ya teman-teman yang punya ini jadi dia mintanya jangan Kawasaki tanya pakainya jadi tulisannya kaos kaki mengelabuhi yang melihat ya teman-teman kalau dari jauh pasti sekilas kira-kira itu Kawasaki atau juga Kawasaki ya gitu ya kira-kira teman-teman ya Oke sekarang bahas mana lagi ya ini bagian belakang pantat ini untung yang sepak berbelakang pantat ini warnanya seperti warna blok tapi pernisnya saya bikin pernis mengkilat ya teman-temannya ini pakai pernis mengkilat dan apa namanya untuk ke belakang yang seperti ini biasa standar untuk tampilan atas seperti ini ya temen-temennya jadinya seperti ini tuh warnanya iyo 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 dan tutup tanki saya kasih gol jadi biar beda sendiri karena standarnya pun warnanya beda sendiri ya teman-teman yang tengah beda sendiri jadi biar kelihatan tutup tanki nya ada ya gitu jadi di kolin ya gitu ya temen-temennya kayaknya tampilan yang sebelah kiri seperti ini dan tulisan-tulisan kaos kaki itu kalau sekilas saya jadi lucu juga yang belakang jadi seperti ini ya tampilannya ini stripping yang belakang di body cuma sekilas aja nggak banyak ya seperti ini dan untuk jari-jari kali ini juga emang udah pakai ini ya untuk rantai pakai triple S 415 tipis Oke teman-teman terima kasih sampai disini dulu ya videonya nanti akan ada lagi video seputar modifikasi ya teman-teman saya Yusuf pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomatis ini udah selesai motornya ini udah mau pulang ini sampai jam 3 pagi oke oke siap-siap oke ya oke ya Terima kasih telah menonton!